Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PKTV Perkenalkan nama saya Barak Bauri Satyam Harani Saat ini saya tengah meliput kegiatan konser merah putih yang diadakan di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Sudakarta Konser merah putih merupakan acara untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 Konser merah putih juga merupakan ajang melestarikan budaya dengan ditampilkannya beragam bakat dari para siswa Kira-kira apa saja ya kelihatan yang menjadi sorotan utama para warga sekolah hari ini Konser merah putih yang diawali dengan lagu kebangsaan dan pembacaan teks proklamasi dan dilanjutkan dengan inti acara yang menampilkan beragam nyanyian mulai dari lagu tradisional, lagu Indonesia hingga lagu mancanegara Ada pula musikalisasi kursi dan permainan alat musik serta band yang aneh Sebelum penampilan bakat bakat tersebut tentu saja ditampilkan dengan meriah dan semangat kemerdekaan Kemudian di akhir acara konser merah putih yang merupakan pengumuman pemenang dari Lomba A khususan yang dikelar sebelum konser merah putih Terima kasih telah menonton Kau adalah hidupku Langkah pemenikku Oh sayangku kau bagimu Assalamualaikum kak, kak tadi aku lihat habis dapet juara ya, kira-kira habis dapet juara dan lomba apa ya kak? Tadi ada tarik tambang putra, terus lomba nerbangin pesawat, sama lomba yang pake sumpit itu, terus sama lomba bawa kelereng pake sendok, terus ada lomba masukin bolpen ke botol Tadi juga aku sempat lihat penampilan kakak di acara konser merah putih, kira-kira kak Indira ini menampilkan apa? Kalau tadi aku konser tentang laguku sendiri, lagu nomor 50 yang judulnya Visi Keren kak, sama pesan dan pesan kakak untuk konser merah putih ini apa sih? Konsernya tuh seru banget dan bisa memperarah hubungan antara teman-teman di kelas gitu Terima kasih kak atas waktunya Baik sobat PKTV, setelah saya berbincang-bincang dengan kak Indira, ternyata acara konser merah putih ini sangat seru dan menarik sekali ya Juga seperti yang kak Indira sampaikan bahwa dengan adanya konser merah putih ini dapat memperarah tali silaturahami antarsiswa Kalau sobat PKTV, disini saya sedang bersama Aiko Miyuki Pranadya selaku ketua IPM Selamat siang kak Kak saya bertanya-tanya nih, tujuan diadakannya acara ini apa sih? Tujuan diadakannya konser merah putih itu buat meningkatkan persatuan dan kesatuan antarsiswa sebagai anak bangsa Lalu kita juga untuk meningkatkan memperarah tali silaturahami antarsiswa, kelas, dan angkatan dan juga ini sebagai ajang pencarian bakat siswa Kira-kira siapa sih kak yang mengikuti konser merah putih ini? Semua warga sekolah itu mengikuti, jadi yang ngisi acaranya itu ada siswa, lalu ada kakak-kakak mahasiswa juga dan guru-guru juga berpartisipasi Nah yang terakhir nih kak, bagaimana sih harapan dari kak Aiko terhadap konser merah putih? Harapannya untuk konser ini semoga ini bisa menjadi sebagai ajang bakat siswa Jadi kan mereka juga bisa menyeluruhkan bakat mereka, asprasi mereka di konser ini Baik, terima kasih sekali atas waktunya kak Aiko Demikian wawancara saya bersama kak Aiko Miyuki Pranadya Demikian liputan hari ini mengenai konser merah putih Bersama saya Barak Kaori Satya Maharani Jangan lupa simak terus PKTV PKTV, TV-nya Muhammadiyah PK